Saya mau tanya bagaimana cara mengingatkan orang tua yang masih menyimpan jimat berupa tulisan Arab di dompetnya. Jadi gue kasih tau, Pak ini apa namanya, gak boleh jelaskan dengan dalil ya. Bahwa kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Ini bukan sebab ya. Rasulullah SAW pernah ketemu dengan seorang dia pakai apa? Pakai galuk pakai apa? Pakai gelang, Rasulullah SAW mengatakan inzi'ha. Cabut itu gelang. Kata dia, Mahadi. Kata Rasulullah SAW, ini apa ini? Kata dia, minal wahina. Karena saya sedang sakit, maka saya pakai gelang ini. Atau menolak penyakit. Rasulullah SAW mengatakan, buang itu. Fa inna ka laumita wahia alaik maaflah ta'abadan. Kalau kau meninggal sementara gelang itu masih ada padamu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan bahaya tentang masalah jimat. Inna syirka, inna ruka wa tamai wa tiwala tasyirkun. Sungguhnya jampi-jampi. Kemudian jimat-jimat. Maka itu merupakan apa? Pelet adalah kesyirikan. Lagi pula banyak jimat-jimat tulisan bahasa Arab, entah tulisannya apa. Banyak jimat tulisannya Arab, tulisannya macam-macam. Kadang-kadang panggil syaitan pakai bahasa Arab. Dia tidak mengerti apa isinya. Ada jimat tulisannya, ya abdulqadir jailani, ya abdulqadir jailani. Ternyata beristigosa minta kepada maya. Orang kira bagus, ternyata itu apa jimat. Isinya kesyirikan, hati-hati. Selamat menikmati. Terima kasih.